Oke selamat pagi teman-teman semuanya Kembali lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Hari ini tanggal 24 Oktober 2021 teman-teman Saya akan melanjutkan bahasan Siba Inu teman-teman Di video sebelumnya saya pernah membahas ya tentang Siba Inu Jadi untuk teman-teman yang belum menonton silahkan tonton dulu sebelumnya Karena memang barang apa yang saya bahas Ini sebagian besar itu 90% ini biasanya saya beli Baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel Pasu Group Pasu Teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar Pasu menawarkan titip dana trading Oke teman-teman saya bahas Siba Inu karena saya punya barangnya Dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi untuk teman-teman yang belum melihat silahkan lihat dulu Saat ini Siba Inu posisinya adalah di 0,0003408 dolar Jadi disini temanya adalah perhatikan ini barang hampir breakout Oke teman-teman kita langsung menuju saja ke Siba Inu nya disini Kita cek dulu dalam daily seperti ini Ini adalah Fibonacci yang lama teman-teman ya Ini barang lama Jadi bukan Satu dua hari saya bikin bukaan Jadi saya bukan membahas karena dia mau naik Enggak ini memang sudah lama saya bahas dan Ya memang saya punya barangnya seperti itu Nah seperti yang teman-teman lihat disini Untuk Siba itu saya masuk di 0,13an ya Sekitar 0,13 kan 0,0,013 itu di Kisaran sini teman-teman Ya memang agak telat ya Tapi tidak ada masalah Terus dalam pergerakannya dia akan terus naik Nah dalam pergerakan dari Siba Inu ini Ketika dia dari swing low disini ya Swing low saya gunakan disini Kemudian sampai puncaknya disini Nah dia retracement Retracementnya sampai ke Sebentar saya tarik dulu Ya seperti ini Nah retracement dia Trend dia adalah yang saya analisa adalah yang naik ini Saya refresh dulu teman-teman ya Trend naik ini Terus kemudian Ini Dalam trend naik ini dia Seperti umumnya Barang dia akan terkoreksi dulu Ke retracement pertama Support pertama di 2-3 retracement Yaitu di 0,00 0,028 Ya terus Dia juga terkoreksi Sampai 50 Jadi koreksinya Siba Inu ini wajar ya Sampai 50 Nah sebelum 50 dia Ngelewati ke 60 Ke 38 Retracement ya Sebenarnya di 38 Retracement ini dia ada target Ke 61 Tapi gak Gak sampai disitu Dia hanya sampai ke 50 Retracement dan di 50 Dia mantul Nah sekarang saya akan Bawa ke chart yang lebih pendek Aja biar teman-teman Bisa melihat Pergerakannya lebih jelas Nah seperti ini ya Teman-teman ini Untuk menjelaskan lebih enak nih Seperti ini ya Oke Ini adalah dalam 4 jam ya teman-teman Pergerakan Siba Inu Dia sampai 2-3 retracement Sampai 38 Retracement Sampai 50 Nah di 50 ini Dia naik lagi Naik lagi Terus Ke resistannya Ini saya cerita dulu teman-teman ya Saya cerita ke resistan Koreksi sampai 50 Dia naik lagi ke 38 Retracement Ya 0,0024 Jadi koreksinya dia terendah Adalah sampai di 0,0020 Di sini Di 50 retracement Kemudian bisa naik ke 24 Dan juga yang Penting adalah Setelah naik ke 24 Dia itu banyak bermain di Ini ya teman-teman Di Di 38 retracement Sampai di kisarannya 23 retracement Nah kalau kita lihat di sini Dalam pergerakan dia Dia itu ada satu pola Seperti ini teman-teman Yaitu triangle Triangle Seperti ini Triangle nya adalah Bentuknya adalah Simetrik ya Polanya itu Seperti ini ya teman-teman Polanya dia adalah Dari atas ke bawah ya Terus kemudian Hampir ke atas lagi Sempurna Hampir sempurna Seperti ini Dan perulangan seperti itu Ini simetrik triangle teman-teman Simetrik triangle ini Probability naik turunnya adalah 50-50 Nah kalau kita lihat Saat ini Kecenderungannya Jelas Dia adalah breakout ke atas Jadi teman-teman Mesti melihat Ini ada triangle Simetrik triangle Probability naik turunnya Adalah sama-sama Kecuali dia berbentuk Ascending triangle Probability naiknya lebih tinggi Nah saat ini Siba ini Dia sudah breakout di Triangle-nya Sekaligus merupakan 23,6 retracement Atau di 28 Jadi kemarin ketika Harganya dia tidak Melewati 28, Tidak melewati 0,00 0,028 Atau tidak melewati 23,6 retracement Saya tidak membeli Saya tidak membeli Tetapi saya juga tidak Memasang Ini ya teman-teman Tidak memasang Biasanya saya memasang Alarm Di sekitar 29 Atau Beberapa tik di atasnya Agak kelewat teman-teman Agak kelewat Saya membelinya Jadi Pagi tadi Saya lihat dia breakout Saya masuk lagi Di kisaran 0,30-an Sampai 0,31 0,30 0,31 Kenapa Kok masuknya Justru di atas Resistant Karena 23,6 ini Atau di sekitar 0,00 0,0028 Ini adalah Resistant Resistant Sekaligus Kalau dia ngebreak Ini juga resistannya Triangle ini Jadi Saya belinya Sedikit di atas saja Kenapa? Karena disini Kalau teman-teman Lihat disini Sebelumnya ada Resistant juga Jadi saya Tidak mau Kalau dia belum Melewati titik itu Jadi kisarannya Disini Ya ini Di atas titik ini Baru saya Mau beli Yaitu Kisarannya itu Adalah di atas 0,000030 Jadi dikasih Tanda Dikasih Jada Ini sedikit Jarak sedikit Supaya dia Tidak False Seperti itu Karena Sebelumnya Dia kan False breakout Di kisaran 29,60 Kembali lagi Bahkan sampai Ke 26,90 Jadi saya tunggu dulu Dia di atas 30an Seperti itu Jadi saya Positioning lagi Untuk Siba Memang Siba sendiri Saya masuknya Pas disini Sudah telat Tetapi melihat Dia breakout Tidak ada masalah Siba ini Hitungannya Sudah cukup lama Bermain di area Dari Resistannya Sampai dia Ngetes Retracement 50 Sudah cukup lama Dari 21 Oktober 21 Oktober Maksudnya Ini kan Di dalam 4 Candle 4 jam Di dalam Candle 4 jam Sudah cukup lama Seperti itu Kalau harinya Memang dia Sampai puncak Ini Tanggal 21 Oktober Kemarin Melihat kondisi Seperti ini Saya berani Untuk positioning Teman-teman Istilahnya Curi start Karena Dia sudah Mendekati resist Dan Alasan saya Masuk lagi Menambah posisi Adalah Karena dia Breakout dari Symmetric Triangle Seperti itu Symmetric Triangle Ya teman-teman Itu update Saya Untuk Siba Kita akan Coba Cek Teman-teman Kita Coba Cek Di sini Di Coin Market Cap Siba Inu Saat ini Posisi Dia Ada Di 16 Ranking 16 Ya teman-teman Ada Di Ranking 16 Oke Itu Saja Yang bisa Saya update Untuk Teman-teman Untuk Siba Inu Dia masih OTW Naik Kita Biarin Saya Masuknya Tadi Sekitar 0,30 Tambah Lagi Untuk Posisi Siba Demikian Dari Saya Teman-teman Oh Oke Sorry Teman-teman Ini Pasti teman-teman Minta Kalau Seandainya Dia Nge-break Pak Itu Di Berapa Gitu Ini Dalam 4 jam Kalau Seandainya Dia Nge-break Coba Kita Lihat Dulu Dalam Chart Satu Hari Satu Hari Kan Siba Ini Oke Sebentar Kalau Kita Lihat Dalam Chart Satu Hari Nah Ini Adalah Historic Price Di Indodact Teman-teman Kalau Di Indodact Disini Ada 0,00 0,048 Ya Teman-teman Kalau Kita Lihat Disini Di Overview Di Coinmarketcap Kita Pilih All Nah Dia Berarti Pernah Tinggi Di 0,00 0035 Itu Yang Kemarin Berarti Kalau Disini Datanya Enggak Ya Di Mei Teman-teman Di Mei Itu Di Agustus Atau Mei Oh Di Mei Itu Sekitar Harganya Sekitar 0, Berapa Ini 0,00 0035 Jadi Ya Memang Itu Resistannya Teman-teman Saya Enggak Punya Data Lebih Tingginya Lebih Tingginya Maksudnya Dari Exchange Saya Enggak Punya Data Yang Lebih Tinggi Tapi Kalau Misalkan Mau Mencari Target Bisa Juga Dengan Menggunakan Vibo Saya Coba Tarikan Ya Teman-teman Oke Sorry Teman-teman Ternyata Saya Ada Ini Ada Ini Di Data Saya Yang Binance Ya Teman-teman Di Sini Teman-teman Kalau Tadi Kan Indodark Ya Teman-teman Di Sini Di Binance Ini Teman-teman Bisa Lihat Resistant Dia Setelahnya Adalah 0,00 0,0039 Itu Disini Resistant Berikutnya Terus Kemudian Ada Disini Ini Masih Menggunakan Datanya Di Binance Teman-teman Jadi Tertingginya Memang Di Kisaran 0,000005 Sekitar Itu Jadi Perhatikan Aja Titek Dua Titik Ini Di 0,0000039 Atau 40-an Sampai 0,0000048 Disini Perhatikan Perhatikan Dua Titik Itu Baru Misalkan Nanti Dia Nge-break Dari Situ Dari Sini Atau Dari Sini Nanti Baru Kita Cari Resistannya Kalau Sementara Jelas Resistannya Ada Di Dua Titik Itu Setelah Dia Nge-break Baru Nanti Kita Cari Dengan Retracement Lanjutannya Teman-teman Demikian Dari Saya Surya MS Trade and Investment Terima Kasih Teman-teman Semuanya